Suasana penuh haru diselimuti kebahagiaan, bisa bertemu di hari raya Idul Fitri bersama keluarga terpancar dari warga binaan saat mendapat kunjungan dari keluarga di lapas perempuan kelas 3 Korontalo. Jam kunjungan khusus yang diberikan selama 4 hari dimanfaatkan kerabat dan keluarga saling bersilaturahmi, bahkan sebagian keluarga berkesempatan membawakan makanan kepada keluarga warga binaan. Kesempatan yang diberikan khusus di hari lebaran membuat warga binaan terlihat bahagia dan gembira, bisa merayakan momen lebaran bersama sanat saudara dan keluarga tercinta. Bahkan tak sedikit warga binaan dan keluarga yang berkunjung menangis haru usai bersilaturahmi. Warga binaan pun bersyukur karena diberikan kesempatan untuk merayakan momen lebaran bersama keluarga dan kerabatnya. Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pihak lapas yang telah memberikan kesempatan untuk kami bertemu dengan keluarga di momen yang sangat fitri ini. Bagaimana perasaannya tadi ketemu dengan keluarga dan juga kerabatnya? Sangat senang, sangat terhadap juga karena selama 4 hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga tanpa adanya keterbatasan untuk keluarga khusus. Meski memberikan kesempatan khusus pengunjungi warga binaan, penjagaan tetap dilakukan secara ketat oleh petugas lapas. Para pengunjung wajib mengikuti aturan, mengantri masuk, dan pemeriksaan ketat. Pala lapas perempuan kelas 3 Gorontalo mengatakan kunjungan khusus lebaran kali ini bertujuan agar warga binaan bisa merayakan lebaran bersama keluarga tercinta. Hari ini kami menerima kunjungan di hari keempat, hari raya Idul Fitri. Mekanisme yang kami lakukan seperti mekanisme pada kunjungan hari biasanya, cuma lebih diatur lagi agar tidak terjadi penumpukan pengunjung di PTSP ataupun di ruang tunggu. Hal ini kami antisipasi mengingat penuhnya atau antusiasmenya para masyarakat untuk mengunjungi keluarganya yang ada di lapas perempuan kelas 3 Gorontalo. Mekanismenya kami lakukan seperti hari-hari biasanya, cuma lebih diatur kembali lagi agar tidak terjadi penumpukan, dipanggil melalui pengarah suara, jadi lebih teratur mana-mana yang harus masuk dan mana yang belum bisa masuk. Layanan kunjungan khusus lebaran yang telah dibuka selama 4 hari dilakukan dengan 2 sesi, yakni sesi pagi sejak pukul 8.30 hingga 11.30, dan sesi siang pada pukul 13.00 sampai 15.00 Wita. Melalui kunjungan di momen lebaran ini, warga binaan bersama para keluarga yang berkunjung diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang diberikan untuk saling berbagi cerita dan melepas rindu. Kris Kanisma, Kompas TV, Gorontalo